Intro MA seorang pria yang berstatus guru MTS di Kabupaten Morojambi tahun ini terpaksa gagal berlebaran di rumah. Hal ini dinyatakan setelah terjerat kasus pelecehan seksual yang terjadi sekitar 1,5 bulan lalu. Kini pria tersebut terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Morojambi dan terancam pidana penjara selama 15 tahun. Kepastian itu disampaikan ke Polres Morojambi AKBP Mardiono di hadapan awak media pada Rabu siang. Dijelaskannya penetapan MA sebagai tersangka setelah adanya laporan korban yang masuk ke Polres sebelumnya. Setelah sempat digrebek sebanyak tiga kali di kediamannya, polisi tidak berhasil menemukan tersangka hingga akhirnya diserahkan secara baik-baik ke Polres oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. Dengan mendekamnya tersangka ini memastikan JKMA terpaksa berlebaran di dalam sel tahanan Mapolres Morojambi. Untuk diketahui, kronologi kasus pelecehan seksual ini terjadi saat korban sedang berada di sekolah sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu tersangka meminta korban masuk ke sebuah ruang kelas dengan posisi terungkup tanpa perlawanan. Berdasarkan pengakuan tersangka kepada polisi, dengan segala kekhilafan dan naluri, ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut lantaran dahulunya pernah menjadi korban pelecehan seksual. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ia terpaksa merasakan dinginnya lantai sel tahanan Mapolres Morojambi. Dari hasil pemeriksaan korban, misalnya pelaku hanya mengajak korban langsung masuk ke ruangan, kemudian langsung, misalnya tanpa, misalnya mungkin maksud, tapi mungkin ada perlawanan kek atau apa tidak ada, jadi langsung disuruh terungkup, jadi langsung di... Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.